Jangan terlibat dalam homoseksualitas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Al-Hariyah yang dirahmati Allah Jangan terlibat dalam homoseksualitas Islam secara eksplisit mengutuk perilaku lesbian, gay, dan transgender atau LGBT Dalam sejarah Islam, homoseksual telah ada pada masa kaum Nabilud Kisah penyimpangan seksual kaum Nabilud ini tertulis dalam Al-Quran Surat Al-Arof ayat 80-84 Surat Hud ayat 81-83 Surat Al-Ankabut ayat 28-35 Dan Surat Ashura ayat 160-175 Dalam Islam hingga kini praktik homoseksual tetap dipandang sebagai tindakan bejat Di dalam ensiklopedia hukum Islam disebutkan bahwa praktik homoseks merupakan satu dosa besar dan sanksinya sangat berat Rasulullah SAW bersabda Siapa saja yang menemukan pria pelaku homoseks maka bunuhlah pelakunya tersebut Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibn Majah, Al-Hakim, dan Al-Bayhaqi Praktik homoseksual dalam Islam dikenal dengan nama liwat Baik gay merupakan lesbian masuk dalam kategori liwat Tidak ada pembedaan di antara keduanya Namun, Imam Mawardi dalam Al-Hawi Al-Kabir membedakan jika liwat hanya untuk gay sementara lesbian disebut sihak Praktik liwat jelas dilarang dalam Islam Hal ini berdasarkan Nas Al-Quran Surat Al-Arof ayat 80 Dan kami juga telah mengutus lut kepada kaumnya Ingatlah, tatkala dia berkata kepada mereka Mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsmu kepada mereka Bukan kepada wanita, malah kamu adalah kaum yang melampaui batas Dipersembahkan oleh Al-Haria TV Channel dan semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton